Halo guys, jumpa lagi dengan saya Aldi lewat my video Masih sepetar Hongkong dan Makau dan sekarang ini saya ada di Makau Sekarang ini saya ada di gereja tua, kita bisa lihat guys sekarang saya ada di gereja tua Nah teman-teman, di video kali ini saya mau share sesuatu Nah apa itu, tetap terus ikuti video saya Teman-teman, konten saya kali ini adalah tentang kesasar di Hongkong atau di Makau Jadi teman-teman, pada saat kita ada di Makau dan kita ada di Hongkong dan kita kesasar Kita harus gimana? Kita harus melakukan apa? Nah, itu ada di video saya kali ini Ini akan saya bahas dengan tuntas dan komplit Oke? Nah teman-teman, kenapa saya membahas konten ini? Ini karena ada request dari teman saya yang di Indonesia Dia juga suka lihat video-video saya Nah dia bilang, di kenapa di video kami itu gak ada satu konten yang membahas Kalau kita ada di Hongkong dan kita ada di Makau sini dan kita kesasar itu Nah kita harus seperti apa? Nah, kenapa katanya gak bikin konten seperti itu? Dan memang saya lihat, saya review lagi semua video-video saya Tentang Hongkong dan Makau Dan memang gak ada konten seperti itu Nah, oleh karena itu saya mau bikin konten ini Saya mau bikin konten pada saat kita ada di Hongkong, ada di Makau sini Kita nyasar, kita harus seperti apa? Bukan itu saja, tapi di konten ini sekalian saya akan membahas Kalau kita nyasar, kalau kita gak bisa pulang ke rumah Kalau kita lowbed, kalau kita gak ada baterai handphone kita Kalau kita gak bisa internetan Kalau kita ada hal yang terjadi sama kita Kalau sesuatu terjadi sama kita Kita itu harus seperti apa? Saya akan bahas tuntas dan komplit So, ikuti terus video saya Teman-teman, ada 5 tips yang akan saya bagikan buat teman-teman semuanya Dan 5 tips ini, ampul sekali 5 tips ini sangat mujarab Saya bisa jamin, ini akan 100% bahkan 110% bisa membantu buat teman-teman semuanya Apabila ada di Hongkong atau apabila ada di Makau sini Kita nyasar, kita gak bisa pulang ke rumah Atau handphone kita lowbed Atau handphone kita gak punya baterai Kita gak punya internet Dan bahkan ada sesuatu hal yang terjadi sama diri kita Saat kita ada di Hongkong atau di Makau Ini dia nih, langsung saja tips nomor 1 Nah, teman-teman tips nomor 1 yang harus kita lakukan adalah Ini nih, ini sangat penting guys Sebelum kita keluar dari hotel atau tempat penginapan kita Kita harus selalu fotoin tempat penginapan itu Fotoin tempat penginapan kita sekitarnya, jalan-jalannya itu yang tulisan Cina lebih bagus gak apa-apa Di fotoin aja Bahkan kalau bisa kita videoin aja Tempat atau daerah sekitar di tempat penginapan kita Kita fotoin dan kita videoin gitu Ini gunanya apa? Pada saat kita nyasar nanti kita ada di antah berantah sana Kita ada di ujung mana Dan kita gak tau lagi kita mau pulang seperti apa Kita tinggal tanya sama orang yang ada di sekitar kita Tanya sama orang Hongkong ataupun orang Indonesia Atau orang Makau gitu Kita tanya dan kita tunjukin aja fotonya gitu Dia akan langsung deteksi itu Dia akan langsung lihat Oh ini tempatnya disini Oh ini nama gedungnya ini nih Kalau mau kesini Naik mobil ini Atau kalau di Hongkong Naik MTR ini Ini nomornya turun disini Dia akan kasih tau Berdasarkan foto atau video Yang ada di handphone kita So itu dia tips yang pertama Selalu fotoin tempat nginap kita Tempat tinggal kita Hotel kita tinggal Harus selalu fotoin dan selalu videoin Kalau perlu di videoin Oke teman-teman tips yang nomor 2 itu apa Tips nomor 2 itu simple tapi juga sangat penting itu Nah apa itu Ini dia nih guys Colokan 3 kita bisa lihat ini colokan 3 Karena seperti yang kita ketahui Hongkong dan Makau itu colokan semuanya itu colokan 3 Jadi kalau di Indonesia colokan 2 Di Hongkong itu colokan 3 Nah semua handphone kita itu Dan charsan dari handphone kita Kalau kesini itu pasti kita bawa charsan yang colokan 2 Nah pada saat disini Kalau kita low bed Kalau kita ada di luar sana Di antar berantar Di pusat bisnis sana Di sentral Ataupun di Soi Hangmei sini Yang gak ada toko elektronik Atau toko bangunan Yang menjual barang kayak ginian Dan handphone kita low bed Nah selesailah kita disitu Walaupun kita bawa 5 chars Tapi gak ada colokan ini Kita gak bisa colokin handphone kita Gak bisa di charge So Jangan pernah lupa Masukin dalam tas kita Untuk barang ini nih Colokan 3 Sehingga Ini fungsinya Kalau kita low bed Kalau kita baterainya tinggal sedikit Dan kita mau ngecharge Kita tinggal Kita cari aja toko Di sekitar Kita berada cari toko Kita masuk ke toko itu Kita gak usah makan gitu Karena mungkin makanan disitu mahal Kita minum aja Nah kita minum disitu Dan Kita sambil ngecharge handphone Sambil ngecharge handphone Kita ada ini Jadi kita tinggal colokin aja Beres So Urusan untuk low bed Dan juga Baterai habis itu Sudah terpecahkan dengan ini Oke Sekarang ada satu hal lagi guys Internet Masalah internet di Hongkong Dan di Mako ini Tidak ada masalah sama sekali Yang bermasalah justru mungkin handphone kita Atau kartu kita Atau paket roaming kita Yang dari Indonesia gitu Pada saat kita kesini Roamingnya bermasalah Kartunya gak bisa dipake Paketannya itu gak bisa didaftarin Atau masalah Apapun masalah itu Itu Di handphone kita Itu di jaringan kita Tapi kalau untuk internet di Hongkong Dan di Mako sini Itu tidak ada masalah sama sekali Internet disini tuh Kalau kita mau cari internet disini guys Kita bisa cari tempat-tempat umum Tempat keramaian Taman Ataupun gedung-gedung mewah Itu gedung-gedung tinggi itu Itu pasti punya internet gratis disitu Jadi kita bisa Ada disitu Kita bisa numpang hotspot Wifi Udah Kita bisa internetan disitu Dan Ada satu lagi guys Di ini nih Di McDonald's Jadi kalau kita misalnya Punya kendala dengan koneksi internet Tiba-tiba internet di handphone kita gak bisa Atau mati paketnya itu gimana Kita cari McDonald's guys Jadi di McDonald's itu Kita kesana Dan Kita internetan disana Internetan disana itu Kalau di Mako sini itu Dapat gratis 60 menit Dan internetnya disitu tuh Kenceng banget Jadi Top banget Internet di McDonald's itu Nah Kalau gak bisa Pulang juga Kalau misalnya Hujan gede gitu Dan ada badai Ya kita tinggal Kita tidur di McDonald's itu aja Bercanda guys Tapi gak juga Misalnya saya juga pernah gitu Saya pernah di McDonald's di Kasui Bay Karena udah malam Ya saya tinggal disitu Saya tidur disitu Sampai pagi Dan Gak ada masalah Karena McDonald's McDonald's di Hong Kong itu Kita bisa tidur Pasti kita akan Ketemu orang yang lagi tidur Di McDonald's di sana Kalau kita Tengah malam Kita ke McDonald's di Hong Kong Oke Dan guys Ini nih tips yang Nomor tiga Nomor tiga juga Ini penting Ya memang Semua tips yang Saya berikan itu Penting banget guys Jadi ini nih Tips nomor tiga Pada saat kita Nyasar Pada saat kita Gak bisa pulang ke rumah Kita ada internetan gitu Kita ada Handphone Kita ada baterai Tapi kita bingung Mau pulang ke rumah Seperti apa Nah Ini nih tipsnya guys Kita harus Keringat Kalau musim panas Dan kita akan Kedinginan Kalau musim dingin Kenapa Karena kita akan Jalan guys Kenapa kita akan Jalan Ini nih guys Sama terangkan Jadi pada saat kita Nyasar Kita gak bisa pulang Ke rumah Misalnya kita ada Di Hong Kong ini Di tempat yang Di jauh Apa di ujung Dimanapun Kita Bingung kita mau pulang Ke tempat Penginapan kita Ini nih guys Kita jalan terus Ini tips dari saya Kita jalan terus Sampai kita ketemu Dengan tempat keramaian Sampai kita ketemu Dengan jalan raya Nah Kalau kita Kalau kita sudah Sampai di keramaian Sudah sampai di Jalan raya itu Kita pasti akan Bertemu orang Indonesia Di sana Enggak mungkin Enggak Saya jamin 120% Enggak cuma 100% Tapi 120% Kita akan ketemu Orang Indonesia Di tempat umum itu Jadi Pada saat di tempat umum Kita Di tempat umum itu Kita tanya aja Sama orang Indonesia itu Mbak Saya mau pulang Kesini nih Ke alamat ini Gedung ini Itu gimana ya Ya kan Nah Kalaupun dia gak bisa Pasti dia akan tanya Sama majikan dia Dia akan tanya Dia akan ngomong Sama majikan Yang ini gedung ini Dimana Karena guys Hampir semua Gak semuanya Tapi hampir semua Orang Indonesia Yang kerja di Hong Kong Sini Teman-teman kita Para pahlawan Dia visa itu Mereka itu Semuanya itu Jago bahasa kantong Jadi memang Dia gak bisa baca Tapi dia bisa Komunikasi dengan bosnya Jadi Dia tunjukin sama bosnya Bosnya kasih Oh ini Naik mobil ini Komunikasi sama dia Dan dia ngerti Dan dia sambungkan Ke kita Dia Apalagi dia ngomong Kita Ngomong ke kita Dia bicara sama kita Dan Kita bisa Dia arahkan Untuk pulang Ke tempat kita Atau Ke penginapan kita So Itu dia tips yang ketiga Kalau kita nyasar Dimanapun kita Berada di Hong Kong Atau di Makau Sini Jalan aja Pergi ke tempat umum Ke tempat keramaian Cari jalan raya Yang banyak orang Lalu lalang disana Kita pasti ketemu Orang Indonesia Disana Dan kita tanya aja Sama dia Kita mau Kemana Sudah pasti tahu kan Sudah pasti bisa Ngenalin kan Orang Indonesia Yang mana Orang Cina Orang Filipina Yang mana Oke Nah teman-teman Sekarang kita datang Ke tips nomor 4 Nah tips nomor 4 Itu apa Pada saat kita ada Di Hong Kong Atau di Makau Sini Dan kita kesasar Kita gak bisa pulang Ke rumah kita Kita Tanya sama Polisi Nah polisi disini Itu banyak banget Polisi di Hong Kong Di Makau Itu banyak banget Dan mereka itu Lalu lalang gitu Enggak cuman Diam di kantor polisi guys Dengan sama dengan Di Indonesia Enggak Polisi di Hong Kong Dan di Makau Sini mereka tuh Jalan-jalan Di tempat umum Tempat keramaian Pagi siang Malam sore itu Tengah malam pun Ada polisi gitu Jalan-jalan gitu So Kalau kita nyasar Kita datang sama polisi aja Kita nanya sama mereka Nah kembali lagi Yang saya kasih tahu Yang tips nomor 1 Tadi Kita tunjukin Foto atau video Di handphone kita Tentang penginapan kita Alamat dari penginapan kita Pasti si polisi ini Akan membantu Pasti si polisi ini Akan mengarahkan Naik bus nomor apa Atau MRT Arah kemana Dia pasti akan Kasih tunjuk Entah di Hong Kong Atau entah di Makau sini Polisinya sama aja Polisinya baik Dan Mereka Fasi banget Bahasa Inggris Dan mereka itu Ada di mana-mana Nah so Kalau kita nyasar Kita gak bisa pulang Ke tempat penginapan kita Kita minta Tolong sama polisi aja Kita minta bantuan sama polisi Kalaupun kita gak bisa Ngomong bahasa Inggris Ya tunjukin aja fotonya Nanti polisi akan tunjukin Ya mungkin pakai bahasa isyarat Bus nomor ini Bus number sekian Sekian Dan kita tinggal ikutin aja Apa namanya Instruksi dari polisi Oke Nah teman-teman Ini dia tips yang nomor 5 Atau tips yang terakhir Nah teman-teman Pada saat kita ada di Hong Kong Atau ada di Makau Dan Tiba-tiba ada sesuatu hal Yang kita sama-sama Tidak inginkan Itu terjadi sama kita Gak usah hal yang besar deh Semoga hal yang Tidak kita inginkan Hal yang besar itu Dijauhkan daripada kita Tapi maksudnya Yang hal-hal yang kecil gitu Yang kita apes gitu Misalnya Paspor kita hilang Atau Kita kemalingan gitu Walaupun di Hong Kong Dan di Makau sini tuh Jarang banget gitu Ada yang maling Ada yang Big packet Atau nyopet Itu gak ada gitu Tapi ini Kalau mungkin lagi apes aja kan Namanya juga apes Kita misalnya Jatuh Atau Kita misalnya Hilang Paspor Ataupun dompet Nah ini harus kita lakukan Kalau kita posisi kita Ada di Hong Kong Kita datang ke Konjen RI Atau konsulat jenderal Indonesia Ada di Hong Kong Nah itu alamannya Di Hong Kong Kaswee Bay 127-129 Leighton Route Nomor 6-8 Keswick Street Kaswee Bay Hong Kong Nah konsulat jenderal Indonesia Di Hong Kong itu Buka dari hari Senin Sampai dengan hari Jumat Jam 9.30 pagi Sampai dengan jam Setengah 5 sore Atau jam 4.30 sore Nah nomor teleponnya itu 08-52-3651-02-00 Sekali lagi nomor teleponnya itu 08-52-3651-02-00 Jadi bisa juga lihat disini Saya sertakan disini Untuk nomor telepon Dan alamat lengkap Dari konsulat jenderal Indonesia Nah sedangkan yang di Makau Alamatnya itu ada di Unit A lantai 22 Lusso International Bank Building Ruwado Dr. Pedro Jose Lobo Nomor 1A Dan sampai dengan 3A Avenida Dr. Mario Sosa Nomor 47 Makau Nah itu bukannya Dari jam 10 pagi Sampai dengan jam 5 sore Nomor telepon Konsulat jenderal Indonesia Ada di Makau itu 08-53-6273-6655 Sekali lagi 08-53-6273-6655 Nah teman-teman Untuk alamat lengkapnya juga Itu akan saya sertakan Di kolom deskripsi Ada di bawah sini Dan juga bisa lihat Di samping video saya ini Untuk alamat lengkapnya Dan juga nomor teleponnya Oke Nah teman-teman Itu dia video saya kali ini Tentang tips Buat teman-teman semuanya Orang Indonesia khususnya Ya apabila datang ke Maka Dan datang ke Hongkong sini Dan tersesat Gak bisa pulang ke rumah Handphone lowbed Gak punya Handphone gak punya baterai Ataupun gak bisa internetan Ataupun Sesuatu hal terjadi sama kita Saya sudah bahas Tuntas dan komplit Ada satu lagi guys Kalau memang Kelima tips saya ini Gak berfungsi Atau Teman-teman kurang mengerti Atau Entah gimana caranya Gak bisa pakai Lima tips yang ada Saya sharing ini Itu jalan terakhir Satu-satunya itu Hubungin saya aja Nah Saya akan juga Sertakan email saya Di bawah ini Supaya teman-teman Itu bisa langsung Menghubungi saya Paling lambat Setengah jam Saya sudah balas Apa namanya Untuk Pertanya Atau Apa keluhan Daripada teman-teman Semuanya So teman-teman Itu dia video saya kali ini Jangan lupa like Comment dan juga Subscribe video youtube saya Aldi Brando Tarore Supaya video youtube saya Semakin berkembang Semakin memberikan Informasi yang bermanfaat Informasi yang menarik Seputar Hongkong Dan seputar Makau Kalau mau cari informasi Tentang Hongkong dan Makau Itu mampirnya Ke youtube channel saya Aldi Brando Tarore So sampai jumpa Di video-video saya yang selanjutnya Bye-bye Itu alamatnya Kalau Kalau posisi Kalau posisi kita ada di Hongkong Kita datangnya Oh Tak Sampai jumpa